Soalnya ya, soalnya seperti apa? Ya, soalnya adalah seperti ini teman-teman Ya, soal nomor 1 ini adalah model soal hafalan ya Belum kategori hot Tidak masalah, kalau misalkan besok ditanyakan lagi Ya teman-teman harus bisa ya Jadi dipersiapkan saja hafalannya dan juga penalarannya Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasi semuanya ya Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 1 Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 Dipelopori oleh A. Muhyamin B. H. Saman Hudi C. Wahidin Sudirahusodo D. Dr. Dawes Dekar E. R. P. Sosrokartono Yuk, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah Wahidin Sudirahusodo Oke, kita lihat pembahasannya ya Nah, Budi Utomo, ini kan ada Budi Utomo ya Budi Utomo itu bukan nama orang Tapi Budi Utomo itu adalah suatu organisasi pemuda Yang didirikan oleh Dr. Sutomo Dan para mahasiswa Stofi ya Seperti Gunawan Manggun Kusomo dan Suraji Pada tanggal 20 Mei 1908 Kemudian Organisasi Budi Utomo ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirahusodo Dan organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia Jadi jawabannya siapa teman-teman? Jawabannya adalah ini ya Dr. Wahidin Sudirahusodo Karena yang ditanyakan di sini adalah di pelopori Di pelopori itu sama hanya dengan digagas Bukan didirikan Di pelopori itu berarti sama hanya dengan digagas Berarti jawabannya adalah Dr. Wahidin Sudirahusodo Atau di sini jawabannya adalah yang C Kalau pendirinya, ya itu jelas ya Pendirinya adalah Dr. Sutomo Tapi kalau pelopornya atau penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirahusodo Oke kiranya jelas ya teman-teman Sekarang kita ke soal yang kedua Oke soal nomor dua adalah seperti ini Ini adalah soal TWK asli dari simulasi CATBKN ya Resmi dari pemerintah Oke kita baca ya Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah Yang mana menurut teman-teman Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial Ya jawabannya adalah Jawabannya adalah yang A ya Asas kebangsaan Kita lihat pembahasannya Asas kebangsaan itu merupakan asas diberlakukannya oleh negara Untuk setiap warga negaranya Artinya bagi setiap warga negara dimanapun keberadaannya Seperti di negara asing Akan tetap mendapat perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya Misalkan Seseorang melakukan tindakan pidana ataupun kriminal di negara asing Maka akan tetap dikenakan hukum dari negara di mana dia berasal Karena asas ini memiliki kekuatan eksteritorial Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya Yaitu asas kebangsaan Oke teman-teman Ini ada beberapa bimbel online yang recommended untuk bisa teman-teman ikuti Sebagai persiapan menghadapi ujian CPNS yang akan datang Di antaranya adalah yang pertama dari bisa CPNS ya Seperti ini fiturnya bisa CPNS Kemudian ada juga dari Ayo CPNS ya Ayo CPNS seperti ini Ada juga dari sahabat CPNS ya Sahabat CPNS juga masing-masing mempunyai fitur yang sangat luar biasa ya Ada materi, ada latihan SKD, latihan semuanya Wow sangat luar biasa Ya silahkan kalau teman-teman berminat ya daftar saja Kemudian ini adalah yang dari Ayo CPNS ya Ada materi, materinya juga lengkap ya Kemudian ada latihan SKD Kemudian ada juga tryout Ada tryoutnya juga ya Tryout gratis, tryout premium Ya semuanya ada Ini yang tryout premium dari Ayo CPNS Kalau teman-teman mau mendaftar ya Silahkan saja gunakan link yang ada di bagian deskripsi dari video ini Atau nanti kita sematkan di kolom komentar Biar teman-teman mudah mencarinya Nah teman-teman akan mendapatkan potongan harga Ketika nanti upgrade menjadi akun VIP Dengan masukkan kode voucher edufit untuk bisa CPNS dan sahabat CPNS Kemudian yang Ayo CPNS bisa teman-teman gunakan kode voucher yang ada di bagian deskripsi Atau di kolom komentar itu ya Oke mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini Oke teman-teman sekarang kita ke soal yang ketiga ya Sebaiknya teman-teman juga ikut menebak ya Jawabannya yang mana menurut teman-teman nanti dicocokkan dengan pembahasan yang disini ya Oke kita bahas ke soal yang ketiga Yang mengusulkan semboyan binika tunggal Ika agar dijadikan semboyan negara adalah A. Insinyur Soekarno B. Emputan Tular C. I. Gusti Bagus Sugriwa D. Muhammad Yamin E. Dr. Supomo Yang mana teman-teman Ya jawabannya adalah yang D ya Muhammad Yamin Ya Muhammad Yamin itu merupakan tokoh dimana yang pertama kali mengusulkan Disini pertanyaannya adalah yang mengusulkan ya Diusulkan kepada siapa? Kepada Insinyur Soekarno agar binika tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua Tersebut dijadikan semboyan negara Mu Yamin akhirnya mengukapkan pertama kali kalimat binika tunggal Ika dalam sidang BPUPKI Tepatnya pada bulan Mei tahun 1945 kepada I. Gusti Bagus Sugriwa Binika tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada pita yang digenggam kaki sang Garuda Semua sejarawan sepakat bahwa tokoh nasional yang pertama kali mengusulkan kalimat tersebut kepada Bung Karno adalah M. Yamin Gitu teman-teman ya jadi jawabannya adalah yang D ya Oke teman-teman sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya Soal tentang bahasa Indonesia Nah biasanya kalau diberikan bacaan yang panjang ini nanti ada beberapa pertanyaan Biasanya kalau tidak 4 ya 5 pertanyaan Nah trik cara menjawab soal yang bacaannya panjang ini Teman-teman tidak perlu membaca semuanya dulu Langsung fokus ke yang ditanyakan saja Biar nanti langsung ketemu apa yang ditanyakan dan kita cari di bacaannya Oke kita praktekkan ya Nomor 4 ini kita nggak tahu bacaannya Langsung ke yang ditanyakan Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal Yang ditanyakan ini adalah penyebab dari resapan air tidak optimal Jadi kata kuncinya itu kita cari disini ya Teman-teman harus terbiasa membaca cepat ya Tapi kalau disini nanti kita bacanya pelan ya nggak apa-apa Ini untuk pembahasan Tapi nanti pada saat pujian teman-teman diusahakan bacanya cepat Kemudian fokus pada yang ditanyakan Oke jadi tadi sudah kita pegang ya Kata kuncinya adalah penyebab resapan air tidak berfungsi optimal Kita baca ya Syukur-syukur dari kata kuncinya ini Teman-teman langsung bisa menuju Meskipun tidak membaca seluruhnya Teman-teman bisa langsung menuju jawabannya Ini akan lebih bagus ya Oke kalau misalkan memang belum bisa menemukan Tetap harus kita baca seluruhnya ya Tapi kita membaca sambil memahami Nanti barangkali di bagian pertanyaan kedua ketiga Ada yang ditanyakan dan sudah kita simpan di memori kita ya Oke sekarang kita baca nanti sambil merekam Apa yang disampaikan di paragraf-paragraf ini ya Oke langsung kita baca ya Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk Tapi ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah semakin menipis Itu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan semakin sulit mendapatkan air bersih Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Dadang Hermawan adalah mengoptimalkan pemanfaatan air hujan Sayangnya air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi Malah menjelma menjadi buah simalakama Saat kemarau masyarakat teriak-teriak kekurangan air Ketika musim hujan datang masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran katanya Nah di paragraf pertama ini belum kita temukan kata kuncinya ya Oke kita lanjut ke paragraf kedua Hal itu bisa terjadi kata dia lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya Itu pula yang mengakibatkan resapan air tidak berfungsi optimal Nah disini teman-teman ya Ini ada kata kuncinya resapan air tidak berfungsi optimal Sama kan dengan yang ditanyakan Berarti penyebabnya apa? Penyebabnya adalah lantaran maraknya alih fungsi hutan Jadi jawabannya yang mana teman-teman ya Jawabannya adalah maraknya alih fungsi hutan yaitu yang B ya Oke berarti jawabannya adalah yang B Gitu ya Oke sekarang kita langsung ke soal yang kelima Bacaannya masih sama Cuma nanti pertanyaannya berbeda Jadi kita sudah membaca sampai sini ya Jadi nanti kita tinggal langsung baca soalnya Kemudian kita teruskan saja Nah ini adalah soal yang kelima Pertanyaannya apa? Langsung fokus ke yang ditanyakan ya Pernyataan yang tepat untuk mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua Berarti kesimpulan dari paragraf pertama dan kedua ya Wow Berarti kita harus membaca semuanya ini Supaya bisa menjawab pertanyaan ini Oke tadi sudah sampai yang ini ya Kemudian kita lanjutkan Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya Saat ini 70% air hujan itu terkenang di permukaan Sebelum dialirkan hingga ke lautan Otomatis hanya 30% yang meresap Terangnya Padahal idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai Malahan akan lebih baik Jika air hujan tersebut ditampung Ya jadi apa kesimpulannya? Coba kita baca jawaban yang A ya Air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau Tidak ya Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih Tidak Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkahnya air bersih Mungkin Yang D Penambungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air Ini lebih bagus lagi Kemudian yang E Ketersediaan air seringkali tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D Ya ini adalah mewakili dari narasi paragraf pertama dan kedua Yaitu penambungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih Karena ini disediakan ketersediaan air bersih ini semakin menipiskan berarti berkurang Kemudian di paragraf kedua ini perlu adanya penampungan ya Jadi ini sudah mewakili dari narasi paragraf pertama dan kedua itu adalah jawaban yang D Sekarang kita lanjut ke soal yang keenam yang ditanyakan apa Ya seperti ini soalnya silahkan teman-teman baca dulu pertanyaannya kemudian dicari jawabannya ya Jawabannya yang mana? Oke sudah ketemu jawabannya yang mana? Cadangan air di dalam tanah seharusnya Ya tadi sudah kita baca ya ada cadangan air ya Di sini ada cadangan air Ya cadangan Di sini ada cadangan air ya Seharusnya Seharusnya gimana? Kita baca dari sebelumnya ini Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk cadangan Nah di sini ya Berarti apa? Sebagian besar air hujan harusnya masuk ke tanah Ya berarti jawabannya adalah yang D dong ya Sebagian besar air hujan yang turun ke bumi itu masuk ke tanah Ya sebagian besar air hujan yang turun ke bumi Itu adalah sebagai cadangan air di dalam tanah ya kan? Ya sesuai dengan pernyataan ini ya Kalau teman-teman mempunyai pendapat yang lain juga boleh ya silahkan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar Disertai dengan alasannya ya kenapa jawabannya itu Karena memang soal seperti ini bisa menimbulkan berbagai macam jawaban ya Menurut pemahaman kita masing-masing Oke mudah-mudahan bisa dipahami ya Sekarang kita lanjut ke soal yang ketujuh Bacaannya masih sama dengan soal-soal yang tadi Ya sekarang yang ditanyakan pertanyaannya apa? Yuk teman-teman cari jawabannya yang mana Gimana? Sudah ketemu? Jawabannya yang mana? Judul yang tepat untuk menggambarkan pesan dalam bacaan di atas adalah Ya ini kan judul yang ditanyakan ya Berarti harus mewakili semuanya Kira-kira apa? Yang A Membudayakan hemat air Sepertinya tidak Kelebihan dan kelemahan resapan air Sepertinya tidak juga Hujan kebanjiran, kemaruh kekeringan Wow Tidak ya Mengoptimalkan pemanfaatan air hujan Nah ini sudah ketemu nih Kemudian yang E Kebutuhan warga masyarakat akan air bersih Tidak juga Berarti yang cocok Ini adalah judulnya yang sesuai ya Yang D ya Ini mengoptimalkan pemanfaatan air hujan Ini sudah ada kata optimal semua ya Di paragraf pertama juga ada kata mengoptimalkan Di paragraf yang kedua juga ada kata optimal Kemudian di paragraf ketiga ini ada kata maksimal Ya maksimal itu ya termasuk optimal Optimal itu kan ada dua Bisa maksimal, bisa minimal Jadi judul yang paling tepat diantara A, B, C, D, E ini yang paling tepat tentunya adalah yang D ya Oke itu menurut Bang Edu Tapi kalau teman-teman beda ya Tidak apa-apa boleh saja Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 Ya nomor 8 ini bacaannya masih sama Yuk silahkan teman-teman jawab ya Jawabannya yang mana Oke sudah ketemu Jawabannya yang mana Kita baca ya Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas Pembuatan sumur imbuhan seharusnya Ini nih kata kuncinya Pembuatan sumur imbuhan seharusnya Ya ada seharusnya ya Berarti ada syarat yang harus dipenuhi Apa kira-kira Kalau tadi di paragraf pertama dan kedua Belum kita temukan ya Jadi kita baca yang paragraf ketiga Salah satu langkah yang bisa diambil menurutnya adalah Pembuatan sumur imbuhan atau retensi Dengan pengelolaan yang maksimal Air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia Menurut pengamat lingkungan ini Dengan membuat penampungan air hujan atau sumur imbuhan Warga bisa mengelola air baku secara mandiri Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana Harusnya bisa dilakukan setiap masyarakat Ini nih teman-teman ya Harusnya bisa dilakukan oleh setiap masyarakat Berarti jawabannya apa? Ya Jawabannya ya Mastinya ya bisa dilakukan oleh setiap masyarakat ya Oke berarti jawabannya yang mana? Yang A Mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait Membutuhkan upaya keras warga masyarakat Yang C Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan Nah ini Iya kan? Sama ya disini ya Dilakukan oleh masyarakat ya Memerlukan campur tangan pemerintah Tidak Kita temukan tadi Mengandalkan normalisasi fungsi hutan Tidak Berarti yang tepat jawaban untuk soal ini adalah yang C ya Yaitu Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan Ya ini bisa dilakukan oleh setiap masyarakat Oke gitu teman-teman ya Ini soal nomor 8 Soal tentang bahasa Indonesia Kemudian kita akan sampai nomor berapa nih? Nomor 10 ya Oke lah kita kasih banyak pembahasan biar teman-teman lolos CPNS tahun ini Kita kasih ke soal nomor 9 Soalnya seperti ini teman-teman ya Ini soal tentang hafalan tentunya ya Masih soal asli yang muncul di simulasi CATPKN Oke jawabannya yang mana teman-teman? Dibaca dulu ya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS berlangsung di Indonesia pada Yang mana jawabannya? Ya jawabannya adalah yang ini yang B ya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Oke kita lihat pembahasannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi Meja Bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta-merta mencabut undang-undang dasar tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan Konstitusi RIS berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 Jadi mulai dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman Oke seperti ini teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor 10 ya Ya nomor 10 seperti ini ya silahkan teman-teman jawab Jawabannya yang mana? Oke kita bahas ya Menurut pasal 34 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pendidikan merupakan tanggung jawab siapa? Masyarakat? Pihak luar negeri? Pemerintah daerah? Pemerintah pusat? Negara? Yang mana? Ya jawabannya adalah negara ya Coba kita lihat pasal 34 itu seperti ini Yang pertama setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar Yang kedua Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggarahannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Yang ketiga Wajib belajar merupakan tanggung jawab Nah disini teman-teman Tanggung jawab negara Ya tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah Pemerintah daerah dan masyarakat Jadi karena disini yang ditanyakan adalah merupakan tanggung jawab siapa ya tentu tanggung jawab negara Kemudian penyelenggaranya yaitu diantaranya adalah lembaga pendidikan kemudian pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat Jadi yang bertanggung jawab tentunya adalah negara gitu ya teman-teman Oke teman-teman sudah selesai kita bahas sampai nomor 1 Jika nanti dibutuhkan lagi kita akan bahas lagi soal-soal yang lainnya Jangan lupa ya klik subscribe untuk edovit channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih telah menonton